Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat pecel lele sambal dapur Nah sese lovers jangan lupa ya untuk absen Karena kita pengen tahu sese lovers mau taunya dari daerah mana aja Dan kalau sese lovers mau ada yang ditanyakan Seputar resep yang kalian sedang kita buat Atau di luar itu pun boleh banget Langsung aja tanya di kolom komentar kita Nah sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya Nah yang pertama Ikan lelenya disini kita lumuri 1 sendok makan air gel nipis Dan juga kita tambahkan Setengah dari bumbu halus yang tadi sudah kita haluskan Nah selanjutnya kita diamkan terlebih dahulu Agar si bumbunya itu benar-benar meresap Nah sambil menunggu si lelenya ini meresap Nah sambil menunggu si lelenya ini meresap Bumbunya selanjutnya kita Buat sambalnya dulu Nah kita buat sambal dapur dapurnya dulu Disini tadi kita menggunakan 4 buah cabai merah yang sudah diiris halus Ada cabai rawi hijau Dan disini ada 8 butir bawang merah Yang sudah diiris halus 1 buah tomat Yang sudah dibawang bijinya Selanjutnya kita potong dadu Ini gampang banget Setelah selokers buatnya Setelah semuanya diiris Terus iris selanjutnya tinggal kita campur Semuanya menjadi satu Nah ini sudah ada yang hadir nih Kak Resi Ada dari Pak Pak Ada dari Majalengka Dan juga dari Lombok Pak Pak Majalengka Lombok Halo semuanya Selamat juga Bu Nah ini sudah ada yang nanya nih Kak Apa sih Kak bedanya Sambal mata dan sambal dabu-dabu Nah kalau sambal mata itu Dia kan memang artinya itu kan Sambal mata itu sambal mentas Sambal mata itu dia tidak menggunakan Si tomat hijau Dan sambal mata itu Biasanya menggunakan Ditambah terasi Dan juga minyaknya Sambal mata itu ditambah dengan Menggunakan minyak lapa Ini kita tambahkan Satu sendok makan air jeruk sambal Atau jeruk limau Dan selanjutnya kita aduk menjadi satu Jadi mudah banget kan Sambal mata itu ditambah dengan menggunakan minyak lapa Selanjutnya tinggal kita aduk Semuanya jadi satu Nah kalau sambal dabu-dabu ini Tidak disiram minyak lagi ya Kak Resi Iya Ini tidak Kita siram gunakan minyak Nah ini buat yang baru gabung Kita lagi masak apa sih ini Oh kali ini kita sedang membuat Pecelele sambal mata Eh maaf Pecelele sambal dabu Jadi ini Kak Resi sedang membuat Sambal dabu-dabunya nih Soslofer Iya bener banget Nah ini semuanya diaduk jadi satu Ada yang nanya nih Kak Gimana sih tips Yang bersihkan lele Nah tips Sebenernya di YouTube channel Sajian Sedap itu sudah pernah Kita loh Soslofer Ngeshare bagaimana Cara membuang lendir Yang berlebih pada lele Kan biasanya kayak Masalah Soslofer Aduh lele juga Lendirnya tuh terlalu berlebih Dibanding ikan-kanyakan yang lainnya Soslofer Nah itu gak ada loh Kita langsung lihat Di YouTube channel Sajian Sedap Cara menghilangkan lendir Berlebih pada ikan lele Wah nih yang udah nih Hanya lagi nih Kak Tadi tuh pakai minyak kelapa Atau enggak sih Soslofer Oh enggak Kita hanya menggunakan Airnya Bahan cairanya Kita hanya menggunakan Satu sendok makan Air jeruk sambal Atau jeruk limau Nah memang sambal dabu-dabu Itu tidak memakai Atau tidak menggunakan Minyak nih Soslofer Iya sih kalau Soslofer 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 Nah selanjutnya kita Tinggal buat Bahan pencelupnya Nah tadi disini kita Menggunakan 100 gram Tepung beras Ada 50 gram Tepung terigu Protein sedang Jadi ini kita bikin Lele-nya yang digoreng Tepung itu Iya Benar banget Kita digoreng Tepung Jadi ini Variasi Ini Soslofer 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 Dari Pecelele Nah ini kita Tambahkan 250 ml air Dan tadi Bumbu halus Yang sudah Kita haluskan itu Setengah bagian Sudah kita gunakan Untuk lele Nah selanjutnya Setengah bagian lagi Kita campur Kedalam Si bahan pencelup Ini Soslofer Jadi Satu bahan Itu bisa untuk Dua Dua jenis Wah ini ada yang nanya Kebetulan Tadi bumbu halusnya Apa aja ya Boleh disemukan lagi Bumbu halusnya Tadi terdiri dari 8 butir Bawang merah Ada 3 siung Bawang putih 6 butir kemiri 2 cm kunyit Dan juga 1 sendok teks Nah itu semuanya Kita bender Jadi satu Nah ini Bahan pencelupnya Sudah jadi Tadi sambal Dabu-dabunya Sudah jadi Dan tadi Ikan lelenya Sudah kita marinat Sebelumnya Dan selanjutnya Langsung kita masuk Kedalam proses Gorengan Soslofer Wah ada yang nanya Juga nih Kak Untuk sambalnya Tadi bahannya Apa aja ya Nah untuk Bahan sambalnya Tadi kita Menggunakan Kita menggunakan 4 buah cabai merah besar Yang sudah diiris Ada 6 buah cabai rawit hijau Yang sudah diiris juga Dan ada 1 buah tomat merah Yang sudah dibuang Bijinya Dan dipotong dadu Selanjutnya Ada 1 buah tomat hijau Tomat hijau Yang sudah dipotong dadu Ada 10 butir Bawang merah Yang sudah diiris halus Dan kita menggunakan Juga 1 sendok makan Air jeruk Sambal Dan juga Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh Gula pasir Nah jadi Semuanya diadup jadi satu Iya Jadi tinggal potong-potong Langsung Dia gabung jadi satu Ini Soslofer Ya enaknya sih Gak langsung dikonsumsi Jadi kita diemin dulu Jadi supaya Semuanya meresap jadi satu Baru kita Makan Tapi kalau udah diinapin satu malu Lebih enak lagi loh Kayak ini Wah boleh dicoba Soslofer Stipsnya Jadi sambal Dabu-dabu Lebih enak Kalau didiamkan Terlebih dahulu Nah ini kita langsung Menggoreng Jangan lupa untuk panaskan Minyak terlebih dahulu Jadi kayak Kalau kita sudah buat semuanya Jadi tinggal Masuk ke proses penulaian Soslofer Bisa banget Terlalu Soslofer Coba di rumah Ya mungkin Kalau biasanya Lele cium Cuma digoreng gitu aja Ya kan gak pake lapisan Atau gak pake apa Nah ini bisa dimodifikasi Ini Soslofer Jadi biasanya Kalau pakai bahan pelatis Dia lebih kokoh Jadi lebih garing Ini ada sih ya Dagingnya gak mudah Hancur Tapi mungkin Ya ada masalah juga Kalau Soslofer Segoreng iseng Kau suka lengket Bisa juga di Apa namanya Diatasi dengan Menggunakan tepung Maka dilapisi dengan tepung Soslofer Soslofer Supanya gak lengket Saat menggorengnya Dan ini juga Tidak terlalu banyak Permakan yang ada Di minyaknya Nantinya Jadi minyaknya Jauh lebih kesih Ini kembali Kepala goreng Nah ini gorengnya Harus banget Dengan minyak yang panas Soslofer Supaya Langsung garing Tapi bagian dalamnya Langsung rombok Nah untuk yang baru bergabung Kali ini kita sedang Ngebuat teksternya Sambil gabung Soslofer Nah kalau yang tinggal Video ini itu Nggak cukup khawatir Karena Soslofer Masih bisa tonton ulang Di Facebook Soslofer Dan juga Nantinya videonya Akan kita share Sama Soslofer Di Instagram Soslofer Dan juga Akan kita upload Di Youtube channel Soslofer Jadi Soslofer Masih bisa tonton ulang Jadi Soslofer Nggak mau Tinggal Bahan-bahan Apa saja Yang tadi kita gunakan Karena tersebutnya Sudah kita Sebutkan Semua bahan-bahannya Sub indo by broth3rmax